PEMBICARA 1 Sampai dengan persaingan yang mungkin akan menjadi sejarah bagi volley Korea tersendiri Bukannya apa-apa Mega Wattie sukses memberikan perubahan pada Red Spark Bahkan tidak menutup mata Awalnya Kim Jongkong bersama Pink Spider memang berhasil unggul melebihi beberapa poin Namun comebacknya performa dari Mega itu seolah-olah memberikan warna perubahan tersendiri dalam permainan tim Berkat performa apiknya itu pun pertanyaan-pertanyaan publik dilayangkan Setelah mengalahkan Kim Jongkong, bukannya Mega layak disebut sebagai Ratu Voli Korea? Jawabannya tidak sama sekali Alasan Kim Jongkong disebut sebagai Ratu Voli Korea karena sejumlah rentetan prestasinya Sampai dengan rentetan sejarah yang dicatatkan baik bersama klub ataupun negara Hal itu membuat Kim Jongkong mendapatkan julukan yang menjadi sejarah tersendiri Memang secara individu julukan Ratu Voli Korea tidak akan pernah didapatkan oleh Mega Dan tidak akan pernah direbut sampai kapanpun Akan tetapi secara popularitas dan kepopuleran tampaknya Mega Wattie bisa dikatakan Sebagai ratunya populer Voli Korea Ya setelah kekalahan Kim Jongkong melawan Red Spark Nama Mega Wattie memang menjadi perbincangan semua orang Dan media-media Korea sendiri lebih menyoroti Mega di laga Super Big Match tersebut Justru ketimbang Kim Jongkong sendiri Ada beberapa alasan yang mendasar kenapa Mega Wattie lebih disoroti Hal itu dijelaskan dalam artikel TV One News yang berjudul Media Korea jelaskan mengapa Mega Wattie Hangesri sangat populer dan penting untuk Liga Voli Korea Selatan musim ini Dalam artikel Korea tertulis Mereka Red Spark telah menjadi satu tim dan bergerak maju secara organik Trio yang terdiri dari pemain asing Giovanna Milana Mega Wattie Hangesri dan Kapten Lee Soyang sangat berperan penting Tulis Nafer Bukan hanya itu saja kepopuleran Mega Wattie Hangesri pun membuat salah satu media olahraga terbesar di Korea Selatan SBS Ford Membuat konten khusus untuk Megatron Dimana secara views dan penayangan tersendiri membuat nama Mega terus melambungkan sepak terjang Voli Korea Tak hanya itu saja, berkat pengaruh netizen-netizen Indonesia membuat nama Mega selalu menjadi sasaran media-media Voli Korea Baik dari jumlah followers Red Spark sampai dengan beberapa akun Voli Korea Semuanya mengalami peningkatan tinggi apalagi setelah kekalahan ratu Voli Korea membuat nama Mega semakin melejit Ia didukung langsung oleh penayangan media-media Korea Hingga ulasan-ulasan positif dari para pengamat Korea Dan tentunya pengaruh netizen Indonesia akhir-akhir ini Membuat nama Mega Wattie semakin melejit Dan dirinya memang layak dijuluki Ratu Voli Korea populer Sebelumnya pemain yang paling populer adalah Kim Jongkong Akan tetapi berkat netizen Indonesia nama Mega Wattie tampaknya lebih banyak diperbincangkan Dan mendapatkan tempat tersendiri dalam jejaran pembahasan artikel-artikel Korea Dengan kata lain Mega memang tidak berhasil merebut tahta Sang Ratu Voli Korea Karena perbedaan pengalaman dan prestasi Tapi untuk populerati tampaknya hal itu tidak ada yang mustahil Apalagi dengan pengaruh netizen Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!